Dalam penelitian administrasi partai peserta pemiliu tahun 2019 oleh KPU Kota Jambi, petugas menemukan beberapa partai politik mendaftarkan anggota AS, NTNI, dan Polri sebagai anggota. Hal ini tentunya menyalahi aturan yang telah ditetapkan, di mana seorang pegawai pemerintah dilarang terlibat partai politik. Komisioner KPU Kota Jambi, Hazairin, mengatakan, KPU melakukan penelitian administrasi bagi parpol yang telah lengkap memiliki tanda terima pada saat pendaftaran. Hazairin membenarkan bahwa sudah ada temuan terkait parpol yang mendaftarkan ASN, NTNI, dan Polri, namun belum bisa menyebutkan parpol tersebut. Setelah satu partai politik belum berani saya sebutkan itu ditemukan ada PNS, ditemukan yang NTNI, Polri juga, tapi belum berani kita publis partai mana karena kita prosesnya lagi berlangsung saat ini. Pertanyaan ditemukan? Pertanyaan ditemukan ada yang PNS, yang aparatur sipil negara. Kepalanyaan di setiap partai? Belum tahu, karena saat ini masih proses penelitian administrasi. Menanggapi hal ini, selaku PLT Sekda Provinsi Jambi menegaskan, setiap ASN dilarang mengikuti partai. Jika namanya terdaftar di kepengurusan partai, maka konsekuensi hukum akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai ASN. PNS itu tidak boleh ikut jadi-jadi ke pengusaha partai maupun ondorbau partai. Kalau dia mau jadi itu dipilih, mau jadi pegawai pria atau mau turun ke partai, itu saja. Sanksi yang akan diberikan Pak? Nanti kalau memang terbukti kita panggil, kita akan melihat aturannya, jelas kita suruh pilih, mau terus jadi karir PNS atau ke politik. Tidak boleh dua-dua secara satu. Itarizki, JAK TV, melaporkan.